Seorang pria diduga anggota DPRD Subatra Utara terekam CCTV mencuri jam dari sebuah toko handphone. Kasus ini akan kami rangkum bersama kasus lainnya dalam seputar kriminal. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan air keras di Jalan Ramadraya, Koja, Jakarta Utara, Selasa Dinihari. Tawuran dipicu dari aksi saling ejek membuat warga sekitar resah. Kamera CCTV merekam aksi pencurian jam tangan milik karyawan toko di Jalan Gatot, Subroto, Kota Medan yang diduga dilakukan anggota DPRD Sumatra Utara berinisial AST. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Baru. Sementara itu, penggerbekan kampung rawan narkoba di kawasan rel kereta api tebung Medan Sumatra Utara sempat diwarnai aksi perawanan dari warga. Empat orang pelaku diamankan dalam penggerbekan. Aksi sejumlah remaja mematikan listrik masjid di kota Parepare, Sulawesi Selatan saat sholat trawe viral di media sosial. Polisi mengamankan ketiga pelaku yang masih dibawa umur dan diminta membuat permohonan maaf atas perbuatannya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.